Apa kabar semuanya sahabat room A21 Jumpa lagi kita di acara intip informasi dan tips membeli properti Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang luar biasa Itu adalah Bro Day Sehat bro? Sehat Sering kayaknya dateng ya kesini Hari ini kita akan bahas tentang tips membeli properti Oke, salam properti dulu Oh, iya, 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 salah properti Salam properti ya Hari ini kita akan bahas tentang tips membeli properti Kapan sih baiknya buat membeli properti itu? Ya, kalau kita bercerai kapan itu biasanya kan kapan pertama kali orang membeli properti Iya kan? Nah, siapa sih yang akan membeli properti pertama kali itu biasanya kita sebut namanya first buyer Orang pertama membeli properti atau biasa juga orang menyebut first jobber Nah, ada kritik, ada orang, ada berapa orang yang selalu menganggap Para milenial ya yang memasukin dunia kerja pertama kali ini Lebih banyak melakukan pengeluaran untuk lifestyle Sehingga mereka jarang dikatakan tidak mau membeli rumah atau membeli properti Kalau menurut saya itu enggak sepertinya betul Kalau saya jadi milenial sekarang ya baru kerja ya ngapain saya beli properti Ya enggak? Iya lah, seneng-seneng dulu lah Seneng-seneng dulu lah Travelling dulu Nah, setelah dia mungkin 2-3 tahun travelling, lifestyle, kemudian dia akan membeli kebutuhan kedua adalah kendaraan, transportasi Baru dia akan membeli properti Kalau estimasi saya ya di umur 30-35 lah kalau saat ini para first buyer itu di umur-umur segitu Jadi dia milenial memang tidak mungkin dia selesai sekolah langsung beli properti Ya kan nyaksa diri namanya Properti seperti apa nih yang mau dibeli? Nah, pertanyaannya menarik ya kan Karena sekarang banyak keluhan properti itu mahal banget Jelas Nah, naiknya tajem Ideetiknya kan elite gitu Iya, jadi kalau menurut saya ya kalau properti mahal karena kita selalu berbicara beli rumah Iya Nah, sekarang kalau mau kejangkau ya belilah apartemen Kenapa beli apartemen? Karena dia akan kita cari apartemen-apartemen yang dekat dengan tempatnya milenial bekerja Jadi ini kita khusus untuk yang milenial di pekerotaan Kalau saya sarankan beli properti pertama itu belilah yang apartemen yang dekat dengan tempatnya bekerja Gitu ya Kenapa nggak beli rumah? Ya, rumah sudah nggak kejangkau Kalaupun dia misalkan ada kanda pandangan milenial yang Wah, nggak bisa aku harus beli rumah Nginjek bumi Gitu kan Iya kan kadang-kadang ada anak muda yang udah berandai-andai mungkin Begitu yang punya mimpi yang kayak Wah, janganlah beli apartemen nanti sayang Mending beli rumah sekalian Mending kalau mau sekalian ya rumah lah Bisa buat nanti menikah Punya keluarga Gitu loh Daripada beli apartemen rugi gitu loh Karena identiknya kan beli apartemen yang takutnya rugi gitu loh Enggak juga sih Jadi yang poin penting sebenarnya mau beli apartemen, mau beli rumah itu yang penting faktor lokasi Satu Kedua, transportasinya Kecepatan milenial itu menjangkau ke kantor Jadi kenapa tadi apartemen? Karena apartemen masih dapat dibeli oleh milenial yang berada di perkotaan atau di pinggir-pinggir kota Jakarta Tapi kalau dia beli rumah udah pasti kota di luar Jakarta itu pun masih jauh Jadi kalau memang memaksakan ingin membeli rumah Yaitu sarannya harus beli rumah yang di deket akses tol ataupun akses LRT Istilah kerennya itu TOD Transportation Oriented Development Jalur-jalur yang dilalui kereta cepat Tapi kan zaman sekarang itu beli properti itu identiknya mahal Kayak mahal gitu Kayaknya cuma orang-orang tertentu yang bisa beli properti Betul sih Saya memprediksi ya Kalau tadi saya katakan 30-35 first buyer atau first buyer itu beli properti Kalau saya melihat akan bergeser kita 5-10 tahun Karena harga properti akan makin tinggi Jadi orang akan membeli rumah pertama itu mungkin di kisaran umur 40-45 Iya kan Iya bener enggak Nah itu sebenarnya ada ada fintech Finansia teknologi yang membaca kondisi ini Jadi orang walaupun masih tadi umur 35 atau 30 Dia bisa membeli properti dengan cara properti yang mau dibeli itu disewa terlebih dahulu Oh ada trend Iya Baru ya Baru Karena kan kalau beli properti sekarang kenapa enggak bisa Sekarang biasanya kan sewa-sewa beli-beli gitu Iya karena kalau dia beli sekarang Kenapa enggak bisa DP-nya itu udah mahal banget Properti kan udah mahal Jadi dia bisa lakukan sewa Sewanya kita kalah 3-5 tahun Uang sewa itu diperlakukan sebagai uang muka Oh dibantu After itu baru dia melakukan akad kredit DP-nya dari uang sewa yang dibayar tadi Terus dilakukan jual beli pembiayanya bisa lewat KPR Dan itu akan menjadi trend kedepannya Keren ya Berarti stigma tentang membeli properti itu hanya untuk orang 35 dan sampai 40 ke atas Sekarang umur 25 kalian enggak bisa beli properti Jadi jangan takut sekarang kita akan merubah semua stigma itu dengan trend baru Dengan membeli properti Dibanding dengan sewa Dan ini sebenarnya kesempatan bagi financial company ataupun developer melakukan inovasi Ya untuk menjual properti dengan diawali dengan sewa Ada juga kan sekarang trendnya kan pengembang kan beli properti sekarang Tapi ngangsurnya setahun lagi Ngangsurnya dua tahun lagi Sekarang kita tinggal Tapi rumahnya belum ready Iya betul Jadi sambil menikmati lifestyle Dan selama mudanya kalian tetap seneng-seneng liburan Tapi nanti next kalian akan bisa beli rumah juga Buat kalian semua yang pengen tahu tentang informasi harga dan lokasi seputar properti Kalian bisa kunjungi website di www.rooma21.com Atau subscribe channel Room A21 Salam properti Salam properti Salam properti